Halo movie lovers kembali lagi di Lena Gaul channel salam emak-emak berdastar kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Austria film ini berjudul 3096 days tanpa berlama-lama lagi Mari langsung kita lihat alurnya kisah ini dibuka dengan suasana di sebuah bar dimana Natasha dan ayahnya sedang bersenang-senang dengan teman-temannya di pagi harinya Natasha yang mengantuk dibangunkan ibunya kesal karena Natasha pergi ke bar ibu pun mulai memarahi Natasha Natasha saat itu baru berusia 10 tahun ayah dan ibu Natasha sudah bercerai dan sesekali Natasha akan menghabiskan waktu bersama ayahnya Natasha yang mencoba membela ayahnya membuat amarah ibu semakin naik tanpa sadar ibu langsung menamparkan Natasha dengan kesal Natasha pun memutuskan untuk berangkat ke sekolah sendirian sepanjang jalan Natasha menangis dan bersedih tanpa disadari seorang pria asing sudah mengawasinya saat keadaan sepi dengan sigap ia langsung menangkap Natasha dan membuat Natasha pinsan dengan menggunakan fan putih sang pengculik membawa Natasha ke rumahnya sang pengculik bernama Wolfgang Priklopil ia menyekap Natasha di kamar sempit di bawah tanah rumahnya kamar tersebut dirancang sendiri oleh Wolfgang dan memang dibuat khusus untuk Natasha bahkan pintu masuk ke ruangan tersebut tertutup rapi dan tersembunyi dengan baik sehingga tak ada yang mengetahui keberadaan ruangan tersebut pencarian Natasha pun dilakukan ke seluruh penjuru negara namun Natasha tetap tidak dapat ditemukan berbagi pemberitaan mengatakan Natasha hilang tanpa jejak Wolfgang adalah seseorang pengangguran meskipun ia memiliki keahlian sebagai seorang teknisi ia juga memiliki kelainan jiwa di usianya yang sudah dewasa, ibunya masih saja mengurus kebutuhan kehidupan sehari-harinya ia juga sering menghabiskan waktunya dengan minum teh bersama ibu dan neneknya suatu hari polisi datang memeriksa fan putih Wolfgang karena menurut seorang saksi mata mengatakan bahwa pengculik Natasha menggunakan mobil fan berwarna putih Wolfgang yang telah mendengar dari siaran berita tentang mobil fannya menghadapi polisi dengan santai polisi bahkan tidak mencurigainya di bawah, Natasha menghabiskan waktunya dengan bermain sendiri berusaha untuk mengusir rasa bosan yang dialaminya namun Wolfgang sering mengawasi dengan menggunakan telepon yang dirancang khusus untuk dijadikan penghubung ke ruang Natasha Natasha pun bisa mendengar dan menjawab Wolfgang dengan jelas setiap hari Wolfgang menyuruh Natasha untuk mematuhinya berulang-ulang kata, patuhi aku, diucapkannya jika tidak patuh, Natasha tidak akan diberi makan selama beberapa hari beberapa tahun kemudian, di usia Natasha yang ke-14 perilaku Wolfgang masih saja sama Natasha harus mematuhinya jika tidak ingin kelaparan saat Natasha berusia 15 tahun ia mengalami menstruasi Natasha ingin membersihkan badannya dengan mandi di kamar mandi inilah pertama kalinya Natasha diperbolehkan naik ke atas namun Natasha tidak bebas untuk melakukan apapun bahkan untuk mandi ia tetap diawasi oleh Wolfgang Wolfgang mengaku pada ibunya bahwa ia bukanlah seorang gay namun ia tidak suka saat ibunya mencurigainya memiliki kekasih kecurigaan itu muncul karena ibunya menemukan rambut panjang Natasha di baju Wolfgang sebagai pelampiasan rasa kesalnya, ia menggunduli Natasha saat Natasha berusia 16 tahun, Wolfgang mulai tertarik padanya namun ia tetap bertindak kasar, layaknya memperlakukan tahanan di penjara suatu hari Wolfgang pergi ke bar untuk bersenang-senang namun ternyata Wolfgang tak bisa melupakan Natasha meski digoda seorang wanita cantik, Wolfgang lebih memilih kembali ke rumah dan berhubungan intim dengan Natasha tahun berganti, Natasha semakin sering diperbolehkan naik ke atas tetapi ia masih tetap mendapat perlakuan kasar dari Wolfgang di hari-hari berikutnya, Natasha bahkan dibawa keluar rumah untuk berbelanja namun Wolfgang selalu mengintimidasi dan menakuti Natasha agar ia tidak melarikan diri meski mendapat kesempatan untuk meminta tolong tapi kata-kata Wolfgang untuk selalu mematuhinya menciutkan nyali Natasha suatu hari Natasha bertanya pada Wolfgang mengapa ia diculik Wolfgang menjelaskan bahwa senyuman Natasha lah yang membuat semua itu terjadi sejak saat itu Wolfgang merencanakan semuanya ia mulai membangun ruangan untuk Natasha mengawasi setiap gerak-gerik Natasha dan melakukan penculikan karena frustrasi, Natasha mencoba bunuh diri dengan memanfaatkan tisu toilet ia membuat asap yang menyelimuti kamarnya yang sempit namun karena tidak sanggup Natasha menghentikan tindakannya Wolfgang yang mengetahui niat Natasha marah dan langsung mengukulinya beberapa tahun berikutnya Wolfgang mengabulkan permintaan Natasha untuk bermain ski kali ini Natasha memberanikan dirinya untuk minta pertolongan pada wanita yang ditemuinya di toilet namun sayang si wanita tidak mengerti bahasa Inggris menyadari perbuatan Natasha yang mencoba lepas darinya Wolfgang buru-buru membawa Natasha pulang tiba di rumah Wolfgang langsung memukulinya hingga babak belur di tahun ke-8 sejak Natasha ditahan Wolfgang berencana menjual mobil fannya ia pun meminta Natasha untuk membersihkan bagian dalam mobil saat sedang sibuk membersihkan mobil Natasha tak sengaja melihat pagar yang tidak terkunci dan tidak tertutup rapat kesempatan baik pun datang saat Wolfgang menerima telepon dari calon pembelinya secepat kilat Natasha berlari mencari tempat di mana ia bisa minta bantuan sampai akhirnya ia melihat seorang wanita dan kemudian meminta pertolongan padanya di kantor polisi Natasha akhirnya dipertemukan dengan kedua orang tuanya dalam perjalanan pulang Natasha merasa lega karena akhirnya menghirup udara bebas yang hilang darinya selama 3096 hari atau 8 tahun di tempat lain Wolfgang yang takut ditangkap polisi memilih bunuh diri dengan membiarkan dirinya ditabrak kereta api kisah pun berakhir bahagia dengan kebebasan yang kembali dimiliki Natasha berakhir bahagia 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 berakhir bahagia